musik waduh waduh ini dia benar ikonik dengan kemenangan niat yang pertama di minggu ini tapi Buda mau langsung nih ya mau foto bareng res selamat datang res kita foto boleh gak boleh ya nih Buda bisa foto disini karena ini adalah perdana res di MPL boleh gayanya res boleh dikasih lihat dong yeay res gimana main di MPL menjadi regenerasi terbaru dari fanatic onik gimana ya ya gitu sih ya gitu lah ya ngerti kan Sonic tau ya iya senang 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 oh senang lalu ini kan berapa lama persiapanmu untuk bermain di panggung MPL ini berapa ya 4 hari kayak ya 4 hari sih baru esok res naik gitu ya lalu responmu apa respon lu memang nggak ini kan bisa dibilang meregenerasi season lalu ada Lutfi season ini res hadir tentu ekspektasi itu sangat tinggi bagaimana kamu menghadapi ekspektasi itu res ya main aja bagus ya main bagus aja main bagus kunci main bagusnya res apa 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 ya ya komunikasi kayak gitu-gitulah semuanya tapi lancar 4 hari ya lumayan lumayan lawannya dewa inatit hari ini tapi menarik dimana kita melihat buset kayaknya kalian menang comeback mulu siapa nih siapa res kasih tau Buda siapa yang menurutmu diantara kalian berlima yang menjadi kunci dari comeback kalian siapa res semuanya sih semuanya ya namun ini kalian menangnya comeback gitu kepengen bikin Sonic deg-degan atau gimana ya kita ada beberapa emang menang di awal cuman yang pas di mid gamenya kita nggak terlalu bagus untuk eksekusi buat warnanya jadi kebawa late game ya kebawa late game ya dan ini enggak biasanya kita lihat dari fanatic onik nggak sih kesusahan di gamenya hmm enggak enggak apa-apa mau susah mau gampang yang penting eh end gamenya menang ya end gamenya menang tapi gimana mental sams di tiga game tadi tuh sama seperti biasa sih main biasa aja sama tim agak panik dikit nggak waktu base nya kepengen hampir ke end tuh game satu lalu game enggak sih kita udah ngalamin beberapa kali kayak gitu jadi sebenarnya kita main enjoy aja kuncinya enjoy kuncinya enjoy kalau kunci kemenangan kalian apa hari ini sama tetap enjoy juga enjoy bro semuanya yang penting enjoy namun tadi yang lebih dekan mungkin kita bisa tanya ke Albert ya Albert wadaw ini kamu melihat dari game pertama bagaimana kamu bisa kita ngeliat ada satu lawan satu bersama dengan Awad Super Supriyadi pada saat di base coba ceritain game pertama itu gimana kamu bisa endingnya defense dan bisa ngebalikin semuanya dia nafsu aja sih kayaknya dia pengen cepet-cepet bunuh kali ya jadi dia blunder juga disitu kamu memanfaatkan ya tetap tenang dari Albert ya kuncinya tenang kuncinya tenang namun bermain hari ini juga kita melihat bahwa Regenerasi terjadi di Fnatic Onyx Boy melihat adanya Regenerasi seperti ini di Fnatic Onyx EXP Lane Regenerasi terus begitu pula dengan lawan kalian gimana sih kamu ngelihat Regenerasi di MPL ini ya season 14 ini emang banyak lah Regenerasi kalau yang dari Onyx dari kochef sih jadi kayak dia bilang oh ini mirip Albert katanya naik aja kan kemarin mirip Gilang katanya oh mirip Albert kochef kochef jadi dari kochef nya dari kochef melihat wah ada potensi karena mirip Albert gitu coba di sini yang ada yang mirip Albert lagi siapa tahu ya bisa jadi Regenerasi baru mirip Ki Boy ada tapi Boy hari ini juga kayak Dewa United mungkin enggak seperti Dewa United yang sebelum-sebelumnya kayaknya berat banget nih ketat banget apakah di sini dari Dewanya yang kuat atau seperti yang lagi rame di internet Fnatic Onyx agak sedikit anda perform yang mana tuh Boy kalo itu Kapten sih kita Kapten? tolong jawab Bude Kapten kenapa Bude? gimana Ten ini kan banyak banget yang ngomong kayak aduh ini Fnatic Onyx kok enggak semulus biasanya season-season lalu apakah lagi underperform atau tim-tim lain yang lagi kuat nih? oke kita kan lagi coba meta-regenerasi dengan adanya Albert kedua kan oke iya kan proses lah proses emang Onyx enggak boleh berproses karena ekspektasi dari orang-orang Onyx itu selalu kuat Onyx selalu di atas tapi ini kok goyang-goyang ke tengah ya? kayaknya bisa dijelasin sama embul sih baru dateng kok ya baru dateng katanya gimana Web? iya berproses aja sih intinya berproses aja iya jadi untuk Sonic untuk semua super fans enggak perlu panik ya? panik dikit Bu tipis aja tipis tipis aja jangan terlalu tenang jadi orang ma oke tantangan di depan mata ya betul tetap percaya diri dari Fnatic Onyx tapi untuk hari ini kemenangan hari ini ayo dong Wee we kasih kita sesuatu ini tanpa di setting emang enggak ada Bu deh udah karena emang kita gue mau ke toilet sih yaudah ini aja ya rest aja ya rest kata-kata untuk hari ini mungkin ada yang mau disampaikan tetap semangat aja tetap semangat aja lawan BTR main gak rest? enggak tau belum tau enggak tau BTR lagi dipucuk nih gimana nih ya yaudah lawan aja lawan aja ya apakah ada persiapan khusus melawan tim yang sekarang buset kayaknya di atas? apa yang ingin rest lakukan nih untuk persiapan? semuanya sama aja sih persiapannya ya kita harus siap lah harus siap? ya rest siap? siap teman-teman siap gak ini? abang-abanganmu siap gak nih? tau nih tau nih siap gak pada? siap gak? lawan BTR besok? siap siap hmmm oke yang penting rest rest bahagia ya itu kuncinya oke kunci itulah dia ada yang mau disampaikan lagi? ayo ayo untuk melawan BTR mungkin mau request drum band atau apa? enggak ada sih ya cuman bilang terima kasih kita masih ada match lawan BTR besok kita bakal kasih yang terbaik besok lagi ya tetap dukung kita kini masih masih panjang juga kita pasti kasih yang terbaik aja terus mereka akan memberikan yang terbaik dan sekali lagi mari beri tepuk tangan untuk penatikoni